Pelaksana tugas Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Isdianto, mengimbau semua pihak untuk bersama-sama berperan dalam memerangi penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Isdianto menegaskan tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 membutuhkan banyak sumber daya manusia dan anggaran yang cukup besar. Pelaksana tugas Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Isdianto, mengatakan wali kota dan bupati se-provinsi Kepulauan Riau saat ini mempunyai tugas yang cukup berat untuk penanganan COVID-19 karenanya pemerintah provinsi berinisiatif untuk membantu pemerintah kabupaten kota agar dapat bekerja dengan baik. Ia berpesan, bantuan yang telah diberikan pemerintah provinsi dapat dipergunakan secara maksimal oleh seluruh kabupaten kota. Isdianto menambahkan, meski pihaknya sudah memberi bantuan kepada kabupaten kota namun bantuan tersebut dinilai tidak cukup maksimal untuk penanganan COVID-19 yang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Isdianto pun menyebut saat ini bantuan dari semua pihak sangat dibutuhkan pemerintah. Bahwa ini belum maksimal, yakin saya dan ini tidak akan cukup. Maka dari itu alhamdulillah, tadi Pak Bobi Jayanto sudah-sudah nyatakan bahwa ada niatan daripada pengusaha kita yang pindah ini untuk mengalakan penangkapan ini ini satu-satunya yang terlihat. ini kan saya kira mudah-mudahan dengan partisipasi dari semua kebutuhan kita akan terpenuhi ini. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan lembaga yang telah memberikan bantuan terkait penanganan COVID-19. Isdianto berharap langkah ini dapat diikuti oleh kelompok masyarakat dan lembaga lainnya agar dapat memaksimalkan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, kontributor Nusantara TV, Riki Rinovski, Viki Anugrah melaporkan.